Muhammad Ibn Abdillah La hawla wa la quwwata illa billah Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada pagi hari ini Hari yang sangat cerah, sejuk Allah mempertemukan kita kembali Di masjid yang kita cintai, masjid Al-Hidayah Tentu dengan harapan, semoga langkah-kaki Bapak Ibu sekalian Dari masjid yang kita cintai ini Allah kukurkan rosa-rosa kita sekalian Begitu pulang, mudah-mudahan langkah-kaki Dan ayunan lengan tangan Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan Allah catat sebagai bagian dari Allah Dan yang terakhir, mudah-mudahan langkah-kaki Dan ayunan lengan tangan Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan Allah akan kerajatnya Amin Salawat dan salam Tidak lupa dan tidak akan pernah Kita lupakan Semoga Allah curah diupakan kepada Junjungan kita dari Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Beserta para sahabatnya Barat-barat yang terbaik Dan mudah-mudahan kepada kita sekalian Dan telah mudah-mudahan kita diberikan Syafat oleh beliau di akhirat nanti Amin Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah hari ini Saya sudah melihat lagi Pak Iwan Sudah sehat Mudah-mudahan pulang Saudara-saudara kita yang sedang di uji Dengan sakit oleh Allah Mudah-mudahan Allah Jambut penyakitnya Dan sakitnya menjadi Pembukur dosa-dosanya Amin Bapak Ibu sekalian Tidak terasa Hari ini kita memasuki Memasuki bulan Ini buku Karena ada ini Ada kamera Baik Bapak Ibu sekalian Pada pertemuan sebelumnya Saya sudah membahas Bersama-sama tentang Fasun fi ta'ribil ilmi wa agli Pasal Pasal yang menjelaskan Menerahkan tentang Menghubungkan ilmu Dan ahli ilmu Pemilik ilmu Sudah kembali saya sampaikan Kenapa kita harus menghubungkan Orang yang berilmu Kenapa kita harus hormat Kepada orang yang telah memberikan ilmu Kepada kita Ada mengutapan yang sangat elok Andai saja tanpa seorang guru Aku tidak mengenal Tuhan Atau ada kelompok lain Laulal madaris Lakanan nasukal bahagia Andai saja tanpa guru Manusia Persis seperti binatang Oleh karena itu Kita telah mengenal Allah Kita telah menjadi orang baik Menjadi orang soleh Karena berkat guru Maka sepantasnya Kita berfakti kepada guru Hormat kepada guru Bapak-Ibu sekalian Saya kira memiliki guru Waktu dulu SD SMP SMA Bahkan sampai Perguruan tinggi Mudah-mudahan Beliau yang sudah meninggal Allah tempatkan di alam kuburnya Dengan penuh rahmat dan Maksirahnya Amin Ya Allah Ya Allah Dan bagi guru-guru kita sekalian Yang masih hidup Mudah-mudahan Allah melimpahkan Rahmat pula Maksirah kepadanya Dan perjuangan Untuk mendidik putra putrinya Amin Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah Disini banyak hadir Guru-guru saya Ustadz Atep Ustadz Usman Ustadz Wildam Ustadz Dhani Dan seterusnya Alhamdulillah Mohon izin Saya ngaji Di depan Guru-guru saya Dan teman-teman Sekalian Nah hal ini Saya ingin melanjutkan Kembali Kajiannya Wahukia Annal Khalifat Harun al-Rashid Ba'adha Ibnamu Ilal Asmu'i Wahukia Dan cerita Akan Annal Khalifat Harun al-Rashid Setu Hunay Khalifah Harun al-Rashid Iku Ba'adha Wismutu Soba Khalifah Ibnamu Ibn Anak Khalifah Ilal Asmu'i Marik Asmu'i Li'u'an Limah Li'u'an Limah Drapon Supaya Ajar Soba Asmu'i Bu'ing Ibnamu Tanake Khalifah Nah Jadi Anaknya Raja Ini kalau kita Berbicara tentang Khalifah Harun al-Rashid Itu Khalifah Yang terkenal Dari Dinasti Abbasiyah Dinasti Abbasiyah Yang berpusat Di daerah Bilak Belgan Sehingga pada Zamannya Pada zaman Dinasti Abbasiyah Pada zaman Al-Faharun al-Rashid Islam Berkembang Begitu Pesat Termasuk Ilmu Pengetahuan Sehingga Sehingga Pada saat itu Kota Belgan Terkenal Dengan Al-Fulaylah Walaylah Seribu Satu Malam Seribu Satu Malam Aktivitas Aktivitas Masyarakatnya Kota Metropolitana Sekarang Baik Itu Zaman Dahu Ya Harun al-Rashid Orang-orang Di mana Saat itu Khususnya Eropa Ya Baik Itu Sudah Masih Terbelakang Ya Tapi Umat Islam Sudah Manju Zaman Itu Ilmu Pengetahuan Sudah Berkembang Para ilmuwan Yang melakukan Riset Kajian Ditipang Kajian Bukunya Berapa gram Berapa kilo Dihadiah Duit Risetnya Dihadiah Ilmu Pengetahuan Optik Dan Astronomi Berkembang Demikian Besar Pada zaman Raja Harun al-Rashid Itu Ya Dikenal Dengan Al-Fulaylah Walaylah Negeri Satu Seribu Satu Malam Karena Tidak Pernah Ada Aktifitas Macar Aktifitas Apatunya Ini Raja Harun al-Rashid Dan Raja Harun al-Rashid Juga Sering Terkenal Dalam Cerita-cerita Abu Nawas Jadi Kalau Kita Sering Dongeng Cerita Dongeng Abu Nawas Teman Karib Yang Menjadi Mitra Ceritanya Yang Populer Adalah Raja Harun al-Rashid Atau Yang Barang Bahasa Inggris Sering disebut King Arun Ini Banyak Cerita-ceritanya Cerita-cerita Tentang Abu Nawas Yang Ngejoki Dengan Harun al-Rashid Banyak Sudah Sering Terdengar Bahkan Bukunya Banyak Tentang Harun al-Rashid Dengan Abu Nawas Nah Suatu saat Khalifah Harun al-Rashid Mengirim Anaknya Untuk Mesantren Untuk Belajar Biaya Asmui Ya Kayak Gitu Agar Anaknya Itu Belajar Al-Hilma Wal Belajar Ilmu Dan Adam Belajar Ilmu Dan Adam Orang Belajar Ilmu Saja Tanpa Adam Di Adam Kayak Gitu Kurang Adam Kenapa Yang Diajari Adalah Kotaknya Saja Tidak Hatinya Makanya Dua-duanya Amas Belajar Belajar Ilmu Logika Ya Untuk Mengasang Logika Kita Belajar Tadak Untuk Mengasang Hati Kita Jadi Jangan Sampai Orang Pinternya Saja Tetapi Tidak Berada Seperti Rusia Mencengkram Ukraina Lagi Rame Ini Karena Pinter Pinternya Saja Tapi Tidak Diasah Hatinya Dua-duanya Harus Berjalan Antara Ilmu Dan Adam Dulu Pernah Imam Syafiq Habis Ngaji Pulang Pulang Tok 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 Pintu Tidak Bilang Salam Lagi Tok 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 Mama 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 Buka Pintunya Mama Kata Mamanya Kamu Harus Pulang Lagi Dan Belajar Lagi Sebab Apa Anda Itu Orang Pinter Tetapi Belum Bertadang Harusnya Kalau Masuk Pintu Assalamualaikum Dulu Nah Belajar Lagi Tidak Tidak Terima Ceritanya Jadi Agar Belajar Ilmu Dan Tidak 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 Harus Sejalannya Ilmu Dan Tidak Faroh Suatu Saat Ketika Alif Al-Rashid Berkunjung Ke pesantrennya Sheikh Asmu'i Ya Ya Suatu Saat Katanya Ketika Ketika Khalifah Harun Al-Rashid Berkunjung Ke rumahnya Ke pesantren Sheikh Asmu'i Dia Melihat Sheikh Asmu'i Berudu Dan Membasu Kakinya Sendirian Sementara Anaknya Khalifah Hanya Membantu Menyucikan Air Kepada Kakinya Sementara Tangan Tangan Tidak Melihat Anaknya Kayak Itu Kemudian Menegur Sheikh Asmu'i Jangan Melihat Itu Anak Saya Katanya Jangan Melihat Dia Anak Raja Sultan Halifah Halifah Sultan Setara Dengan Presiden Halifah Gubernurnya Setara Dengan Amir 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 Gubernurnya Kalau Halifah Dikatanya Presiden Kalau Gubernur Amir Seperti Seperti katanya saya itu mengutus anak saya saya itu menyuruh anak saya untuk belajar denganmu agar engkau mengajari dia ilmu dan mengajari ada kenapa kau membiarkan anak saya diam saja tidak menguncurkan buah-buahnya jangan melihat anak saya itu saja karena itu sih kalau kita anak kita disuruh di air untuk nyekokin untuk menguncurin air buduh air buduh ya iya ya boleh jadi kita ada yang gak suka ya kayak gitu tapi raja harunan rasid kayak gitu sampai silahkan aja katanya ajari anak saya mau diapakan juga terseram mau disuruh apapun juga terseram ya gitu nah ini harunan rasid dia bijaknya harunan rasid gitu jadi jadi ajari ilmu dan diajari juga adam gitu adam halimah dalam terseram di air subal nabi yang daya ini wayok sil abro dirijal nah jadi maksudnya bahwa kenapa anda itu tidak pemerintahan saja anak saya yang menuangkan airnya itu untuk butuh gitu tidak apa-apa saya tidak akan benduk saya tidak akan marah gitu ya itu padahal raja anaknya raja anaknya rakyat aman anaknya sultan kalau anaknya sultan mondok mesangkren ruangannya ruangan tersendiri tidak boleh bercampur dengan yang lain kamu mau dengan yang cengkrengan yang cengkrengan hari ini masih ada pesantari-pesantari yang cengkren buduga gitu tapi itu luar biasa ya karifan mokal hebat ya zaman kayak gini masih ada tapi raja harus tidak melakukan anaknya demikian bahkan harus disuruh baik harus disuruh nah ini untuk keparan guru kalau kalifah al-as semuanya wahid ta'zimil ilmi diantara lagi diantara tanda mengagumkan ilmu ta'zimul kita diantara tanda mengagumkan ilmu yaitu ta'zimul kita mengagumkan buku buku jadi kalau ada buku jangan dimana-mana kayak gitu ya jangan tertincang-tincang coba disimpan di tempatnya di raknya apa gitu ya apalagi apa kan apalagi buku saja yang isinya hanya tulisan gedrik tulisan gedrik tulisan latin kayak gitu kalau itu manumnya kalau itu berisi tentang keilmuan berisi tentang ilmu berisi tentang ilmu disimpan di tempatnya yang baik jangan asal-asalan saja kayak gitu ya ya apa Pak Faiz Ahmad ada yang berbuku ya itu mau beda cerita kayak gitu kalau di rumah banyak-banyak buku atau menemukan buku dimana pun juga jangan terserahkan begitu saja posisikan buku di tempatnya itu diantara tanda menghormati ilmu ya menghormati ilmu jadi bukan hanya menghormati ustaznya saja menghormati gurunya saja tetapi juga ilmu bukunya dihormati apalagi Al-Quran Al-Quran dalam adab-adabnya tidak boleh posisinya di atas lutut kita kalau kita lagi buka ini yang kamu hanya di bawah kayak gini itu gak boleh secara adab ya kayak gitu adab kamu lebih atas lebih tinggi posisinya daripada lutut kita seperti ini gitu Al-Quran ilmu juga begitu ya kayak gitu apalagi Al-Quran ilmu juga harus dihormati kalau ada buku kalau ada apa kayak gitu kalau tidak kalau ada apa yang kalau ada apa kayak gitu ya kecuali misalnya buku buku satu buku di sisihkan ditempatkan tapi kalau satu kertas tapi kertasnya ada aturannya posisikan kalau tidak dibakar saja begitu kalau ada ayat kertasnya di sisihkan di sisihkan di sisihkan agama bukan ya kayak gitu pulang di beja-beja pulang di viralkan ya kayak gitu sedikit-sedikit ayatnya di viralkan ya kayak gitu pakar ini senang membakar al-ru'an padahal maka letas ya sobekah ada tulisan ayatnya ikrok misalnya satu itu itu tulisan ikrok karena diviralkan jadi ribu dunia sekarang viral karena semua masyarakat berhak menjadi citizen jurnalism jadi menjadi apa namanya wartawan wartawan setiap orang bisa menjadi wartawan warga negara wartawan ini ya wartawan masyarakat kemudian jadi sekali lagi ya waktu kita ngerti bilangin kita ngerti berbita kalau kita memiliki rasa menghubungkan ilmu menghubungkan kita menghubungkan kita pacar jangan jangan kita membeli buku cina kayak gitu duit doke kegadu cina kayak gitu ya mudah-mudahan saya rizki ya bapak ibu sekalian suatu saat beli buku kayak gitu ya tapi zaman sekarang buku sudah tergeser sudah bergeser dengan teknologi sekarang namanya buku elektronik buku buku kitab-kitab yang gede-gede kayak gini alkuan yang tebal kayak gini sudah dapat dibuka oleh satu aplikasi yang bisa dibawa kemana-mana sudah bergeser karena buku ini karena kita punya kitab dalam satu tahun yang lalu jadi ceritanya buku kayak gitu tapi bukan berarti bergeser 100% ya bergeser 10% jadi sudah beralih kepada perpustakaan perpustakaan digitar jadi kalau kita baca bukunya buku digitar semua buku-buku digitar al-quran al-quran digitar kitab-kitab digitar semuanya digitalisasi nah kecuali dengan budu kecuali dengan dalam keadaan musik jadi kalau kita ngambil buku khususnya al-quran khususnya al-quran ada yang menyebutkan wajib harus dengan wudhu jangan asal aja buku al-quran kecuali al-quran yang banyak terjemahannya kayak ini tidak apa-apa mengambil al-quran seperti ini ini terjemahan dengan teks al-quran lebih banyak terjemahannya tidak apa-apa tapi kalau al-quran murni tulisan arak murni lebih bagus dengan menggunakan wudhu dengan berwudhu dulu tapi tidak sangat wudhu jangan ngomong habis abdhas berwudhu mengambil al-quran begitu juga buku sebaiknya mengambil buku berwudhu dulu karena kita akan mengagunkan ilmunya Allah bukan hanya buku ulama-ulama dahulu itu ketika dia mau menulis kita ketika mau dia melambil buku mau belajar buku kita mau buku mahasiswa itu seorang yang kayak gitu padahal faedah faedah buku ya kayak padahal luar biasa padahal bapak tersendiri dalam kajian pasif tentang betapa dasarnya buku orang yang senetiasa melambilkan buku dalam setiap aktivitasnya itu buku itu buku terus aja kayak gitu itu akan ada perbedaannya akan ada perbedaannya dari si rauh mukanya saja berbeda orang yang sering berbut mukanya berseri-seri terlihat auratnya terlihat banyaknya kayak gitu ya ada ada ininya ada auratnya kayak gitu ada auratnya ini banyak ya faedah faedah keutamaan wudhu kalau bisa begitu ya saya tidak belum bisa kayak gini dulu orang tua saya pernah kayak gitu mengamalkan kayak gitu sebelum terjadi aswa Tuhan wudhu kalau dia menajar batal wudhu lagi wudhu terus jadi itu namanya melampingkan wudhu melampingkan wudhu jadi bukan hanya untuk sekedar kita sorak tetapi di luar sorak pun begitu bagus ya melampingkan wudhu apalagi mau membaca kita kayak gini ya membaca kita membaca wudhu nah diawali dengan wudhu yang kelar nanti orang yang sering melampingkan wudhu di akhirat nanti wajahnya akan mencorong yang disebut dengan buhur muhajjali orang yang wajahnya bersinar buhur muhajjali nah begitu lanjutnya lagi wah inna syef nah oh ini ya wah uqiyah al-syef al-imam samsul'a'imma al-halwani anna wukul innamadril tuhal dalam ilmu bita'dim katanya ada seorang syef ya namanya syef al-imam samsul'a'imma al-halwani pernah bercerita katanya saya itu sampai disebut oleh orang syef saya disebut oleh orang sebagai maham guru saya disebut sebagai orang sebagai apa-apa nyati ay ya syef kayak gitu dan saya mendapatkan kenikmatan ilmu ini tidak ada lain karena saya mengabungkan ilmu mengabungkan kita sebelum mengambil kita saya wudhu dulu sebelum ini kita wudhu dulu ya nah ini ajaran-ajarannya pulang masalah begitu ya begitu luar biasa begitu luar biasa jadi beliau mendapatkan keanggungan kayak gitu mendapatkan keanggungan mendapatkan keormatan tidak ada lain rahasianya apa katanya aku mendapatkan ilmu ini dengan mudah aku mendapatkan ilmu ini dengan bermanfaat tidak ada lain karena karena ditakdi dengan mengabungkan ilmu dengan mengabungkan ilmu mengabungkan ahlinya ilmu mengabungkan ahlinya ilmu saya saya tidak pernah mengabungkan kecuali dalam keadaan suci apalagi al-quran ya bapak ibu sekalian apalagi al-quran tapi ya tadi yang saya sampaikan karena al-quran juga ada di hambe seorang lagi ceritanya ini namanya empiris empiris itu pengalangan empiris itu pengalangan jadi ada pengalangan pengalangan seseorang yang apa namanya boleh kita ambil untuk dijadikan pelajaran baik kita bagaimana seulama ulama dahulu mendapatkan ilmu bagaimana seulama ulama dahulu sampai apa namanya kita punya masih dibaca sampai sekarang ratusan tahun yang lalu nah antara rahasianya adalah berdasarkan pengalaman dari syekh al-imam samzul al-imam asal persi kalau dia mau menderas kalau dia mau baca buku pada malam hari pada malam hari jangan kan baca buku malam hari malam kayak gitu ya paling oke lebih besar HP ya begitu bapak ibu sekalian ya kayak gitu kalau dihitung hitung lebih banyak mana megang HP dan HP nya itu baca peruntahuan daripada baca rehat yang sekarang tantangannya begitu ya saya juga kalau lainnya TIP ya lainnya TIP sampingnya pasti ada HP kayak gitu Ayo LK masuk WA nya gitu apalagi ada yang tepon masuk free aduh kedai diangkat pertama orang penting ya pejabat seteras di al-hidayah jadi kita tak hanya begitu padahal itu juga teknologi itu akan memperlenggapikan untuk pendapatan harus mengetahuan hari ini kita tidak bisa ini tinggal klik saja ya kayak gitu belajar wudhu wah disini ada kabarnya belajar shalat wah menjel belajar sakat ya tidak belajar sakat Pak 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 就是 ke DKM belajar terhadap Akan kayak gitu bagaimana cara berserta kayak gitu kayak gitu memperlenggap hayati nampas itu kayak gitu yang butuh duit kaya pembangunan Jangan lupa kalau punya harga banyak ya kayak gitu 100.000 juga cukup untuk hadiah untuk sedekah ke masjid lebih banyak tapi luar biasa mudah-mudahan riskinya berita ini soalnya kan ditonton oleh Raja Salman Anda kan duitnya tuh banyak ya triliunan kayak gitu pasti kenal 200.000.000 per kali nah itu malam hari ya kalau kita ngajinya aja ngajinya jam segini oke menunggu kan ini ulang hari itu kalau ngaji kalau ngedres kita malam hari kayak gitu malam hari soalnya siang hari untuk apa mau ngajar juga kayak gitu malam hari ngedres untuk persiapan besok berjalanannya baru lama besoknya ngajar malam hari ngedres besoknya ngajar malam hari ngedres kayak gitu kurang ngajar saya ngajar ah eh walaupun apal ketalanan besok bak budu ah kayak gitu apal cuma kayak gitu baik budak besok dulu ya ngajar malam hari gitu mohon siap ya nggak apa-apa namanya ngurin namanya pakai ngambil nah jadi ulang madaburu rahasianya begitu luar biasa ya gitu yang mungkin boleh jadi apa namanya sulit ya bagi masyarakat sekarang tantangannya untuk meniru bagaimana rahasia-rahasia ulang madaburu ulang-ulang masyarakat gitu ketika mengeras ketika belajar ketika maji ya gitu ya malam hari kalau takut yang baik kita mau mantap tidur yang pertama kali kita cari HP ya kayak gitu ya kayak gitu ya kayak gitu ya kayak ya kayak gitu ya kayak gitu ya kayak gitu ya kayak gitu ya yang membuka bagaimana tuh kainya maku lah manusia bucket already ada laginya lagi di ya lagi cemas-cemas kayak gitu Jatuhnya Rusia Jatuhnya Ukraina Jangan japan ini ya Ada parah kita ya Kayak gitu Perang dunia ketiga Canigah Perang dunia Banyak yang prediksi ya ini Perang dunia ketiga Gara-gara Rusia Mencapai Ukraina Nah kemudian ya Itu Fakawardo katanya Dia kalau malam hari Membaca buku Memulang-ulang Memaderas ya Kayak gitu Ini mederas Bapak ibu sekalian Mederas Kayak gitu Bukan belajar itu Yang akan datang Tetapi ulang-ulang Kayak gitu Kurang majaran Ulang-ulang ma Ah Terus apa Maka gitu Kurang belajar Misalnya Kayak gitu Padahal Memulang-ulang Kayak gitu Untuk apa Untuk pengasa Semakin sering Kita memulai Maka semakin terasa Seperti pisau Kayak gitu Semakin diasa Semakin diasa Semakin tajam Ketika ada Hayam lewat Cers Kayak gitu Tuh Potong Eh Cacang hayam bapu Cina kayak gitu Kayak gitu Kayak gitu Iyo mah lagi Noba Noba Besok Gitu Tajam Kayak gitu Eh Ini kan bener Tajam Kayak gitu Nah Fat Tawaddo Dan tidak lupa Ketika bangun Malam Untuk Murojang Untuk Ngedres Ilmu Tawaddo Berbutuh Berbutuh Lama diri Sia Kayak gitu Paling Oke Bukan Malam Kalau Mau Ujian Ujian Kayak gitu Belajar Namanya SKS Sistem Kebut Semalem Wah Belajar Kayak gitu Ya Mak Bangun Kan Ambi Ya Kayak Aku Isi Kayak Pelajar Mak Sina Dibangun Sina Kayak Gitu Ya Gitu Eh Sina Bangun Ya Aku Isi Ngomong Maka Sekarang Dari Dari Gitu Sina Bangun Dari Lebih Setengah Menit Sina Kayak Setengah Jam Kayak Mas Sekarang Dari Tahun Dari Tahun Dari Tahun Pas Isip 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 Jangan Genek Kayak Gitu Mak Senang Aduh Belajar Lagi Ya Wah Yonah Dibangun Dibangun Tumpu Mak Bangun 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 Nah Ulang 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 Mereka Gitu Ya Allah Ya Malam Hari Harus Berhutu Kayak Gitu Ya Ulang Kalau Malam Hari Bangun Gitu Lupa Ya Gitu Selain Sampai Kayak Sembilan Ayah Cermilah Kayak Kacang Sepak Kacang Sepak Sepak Ak Kacang Ayah Kelubu Ya Jack 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 Rel Butler Tumpu Se om Sek Ang Jack Teng Aduh Pulah Malam kurang banyak yang telah belajar demi iya belajar demi tapi sudah disubuhkan banyak-banyak kalau mau makan malam makanya begitu makan indomie belajar biar keluar belajar yang bikin indomie iya belajar indomie telurnya dua sudah makan indomie keren dan gitu ya jadi kedahnaan lapar kedahnaan lapar seperti ayo nabal bios tahanlah ayo kurma kurma sukari gitu satu butir kurma setara dengan tiga bala balas setara dengan tiga bala kurma sukari dimana? dimah kecuali dalam keadaan wudhu wudh sabaran ayo serotak merah 17 kali pulang-pulang kecair batal wudhu lagi batal wudhu lagi tengah pungi tentu bimbing Allah pentesan ulamah sampai sekarang di doang di doang dimana orang-orang kita sekali luar biasa karena Kenapa Syekh Astan Kosi saja, kayak gitu contohnya dia malam hari belajar adres, kayak gitu mengulang-ulang bukunya Kalau dia utuh, kalau dia utuh batal sampai tujuh belas kali, saya tak rasa teman-teman, kayak gitu Kurang mas sekali, kayak gitu, aku salah, kayak gitu, tiris, kayak gitu Dan kurang, kayak gitu, kalau belajar hal, selain ada hafas dan ada hafas, selimut Ya, sediakan selimut, kayak gitu, terus ini seperti, nanti Ramadan ya, kayak gitu, Ramadan Apa namanya, Teng? Namanya, Teng? Namanya, Teng? Ya, Teng? Ya, Teng? Ya, Teng? Oh, sedia, mau kanan, sedia, mau yang luar, kayak gitu Duh, ikan merjik kerek, Pak Pahas Duh, ikan merjik kerek Bapak, saya, badai selain di bumi, saya, waduh, makasana, makasana, makasana Daya, mentas, tiap, ikan, padahal di merjiknya kerek, di bumi, kerek Hehehe Allah, waduh, saya Lagi, kita dari bapak is, mas Ada semasu, terima kasih, mbak pahas Ya, ada bapak is, ya, dia, dia, mbak pahas Hahahaha Ulak kali-kali, saya ingat, mbak pahas Bisi ke damai, ya, ama Youtube, kayak begitu seluruh dunia Melihat ini, ntar masuk orang-orang lagi perang, Rusia usia menghubungi orang lois ya lagi weh, nah henti ya berarti ini orangnya di urusia mah, kurang notal ada di permata regensi Indonesia, jangan lagi ngaji jenak kayak gitu kenapa harus berbuntu dulu kenapa harus bersuci dulu karena ilmu itu cahaya karena ilmu itu cahaya maka dekati cahaya itu dengan kebersihan dengan kesucian waludhu nurun sementara runtuh juga cahaya makanya tadi kalau orang meruduh akan menampakan wajahnya itu, baik itu tapi orang sebaliknya orang yang jarang meruduh brumsem wajahnya brumsem wajahnya brumsem wajahnya brumsem wajahnya brumsem saya belum tau ini nanti bahasa inggrisnya cek di google mas brumsem wajahnya brumsem wajahnya brumsem wajahnya brumsem wajahnya itu mas beda sekali ya dengan orang yang sering meruduh apalagi wujuhnya tidak sederhana lima kali untuk sholat tetapi lebih dari itu insya Allah ada fadilah fadilah wudhu di luar wudhu untuk sholat banyak baca ya baik itu oke fitil kallayah samas wajah wajah kalau kita mau membaca ilmu karena ilmu itu cahaya kemudian kita di barang dengan wudhu maka betapa dasarnya cahaya yang akan memandu dari seseorang yang ahli ilmu dan ahli wudhu begitu ulama tanah ilmu tanah wudhu seringnya nasi wudhu nasi wudhu jadi bapak ibu sekalian ini apa namanya empis ya pengalaman dari ulama salafus salat beliau yang yang betapa perihnya ketika menentu ilmu harus melakukan apa namanya menjaga perut harus menjaga pikiran harus menjaga kesucian mati mati luar biasa Allah bener-bener namanya alim ya bener-bener namanya ulama ini satu lagi nih ya satu lagi malah 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 dari satu satu kalimat lagi wajih ya jadi ngajinan se kalimat lagi wajih sedar wajih sedar maka tambah maha ilmu akan bertakwas cahaya ditambah cahaya semakin mencorong semakin mencorong semakin mencorong kita diantara menganggungkan ilmu yang wajib wajib Allah yang memancangkan tatinya kayak gini orang orang kayak gini kayak gini maka kayak gini hehehe kayak gini kayak gini ulah sampeannya sampeannya ulah luhur luhur kayak gini kayak gini yang 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 kurang kurang sopan kurang patut kurang kurang ini adab masalahnya kita akan diajari bukan hanya untuk belajar ilmu tapi belajar adab adab orang yang tidak belajar adab diadab kurang adab kurang adab kurang adab kemudian si sampingnya ada sopan wajah orang berkaufsir dan meletakkan buku-buku al-ur'an atau taksir di atas buku-buku yang lain jadi kalau kita punya banyak buku ya punya banyak buku jangan al-ur'an atau taksir posisinya paling bawah yang paling atas itu al-ur'an di atas undang-undang tertinggi maka posisinya harus tertinggi kalau di kita buku-buku undang-undang di atasnya lagi buku kitab yang lain kitab yang lain kitab yang lain yang di atas itu al-ur'an tafsir dan seterusnya kalau posisinya kayak gini ya kayak gini beda kalau posisinya kayak gini gimana saja ada posisi kita kayak gini ada posisi kayak gini tidur ya kayak gitu tidur nah katanya diantara memadukan ilmu yaitu menjirpan meletakkan al-ur'an kita kitab tafsir di atas kitab-kitab buku-buku yang lain bapak ibu sekali bapak ibu bapak ibu bapak ibu sekali bapak ibu sekalian sekarang tadi bukunya sudah beralih kepada buku digital tegadu buku cerita kayak gini yang punya kuota download 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 takziman walaia turun kita say nah itu jadi posisinya itu bapak ibu sekalian kalau ada posisinya paling tinggi letaknya kalau buku-buku yang lain itu juga posisinya itu adab namanya adab adab dimana kita disebut sebagai orang yang mengharungkan ilmu manakala adab-adab ini diimplementasikan seperti itu ini berdasarkan fakta empiris yang pernah dialami oleh ulama-ulama salafus sholet Allah mudah-mudahan ya kita kalau bukan kita mudah-mudahan putra putri kita Allah memberikan ilmu yang bermanfaat menjadi alim menjadi sholet menjadi ulama putra putri kita amin ya Allah ya rabbi amin baik bapak ibu sekalian itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kajian ahad kali hari ini Insya Allah nanti bapak ibu sekalian diundang untuk menghadiri Isra dan Mi'raj dari Muhammad s.a.w. yang diserbakan oleh Dewan Kemakulan Masjid Al-Hidayah oleh karena itu undangan ini yang kami sampaikan sekaligus juga sebagai informasi dan undangan untuk bapak bapak ibu sekalian dimana itu juga berada bagi anda yang berada di belahan bumi lain termasuk Rusia Ukraina datang ke Masjid Al-Hidayah untuk menonton menyaksikan apa namanya Isra Mi'rajri Al-Hidayah Insya Allah Ustadznya dari Lantung Ustadz Sintama Jawa seperti itu itu saja bapak ibu sekarang mari kita tutup dengan doa kepada majlis subhanaka Allah wa bihamdika asyad ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atuku ilaih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah 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 alhamdulillah